Suling Naga, Jilip 55. Sumoy, tentu engkau tahu jalan keluar, bukan? Tentu saja, aku sudah hafal jalan di sini dengan semua rahasianya. Jangan khawatir, Suheng. Aku akan membawamu keluar dari sini dengan aman. Bukan itu yang kuhawatirkan, Sumoy. Engkau sekarang larilah secepatnya keluar dan setelah di luar daerah ini, carilah sepasang pendekar yang bernama Simhou dan Kanbilan, lalu bawalah mereka masuk untuk membantu kami. Aku harus cepat kembali untuk membantu Nona Chong Siung Kwei. Siapakah itu? Wanita tadi? Ah, si Luman itu? Tidak, Sumoy. Dia hanya pura-pura, termasuk siasatnya agar dipercaya oleh Sin Kiam Woli. Ia datang untuk menyelamatkan engkau dan ia datang bersama Simhou dan bilang itulah. Sudah, aku tidak dapat bicara banyak, engkau cepatlah lari mencari bantuan mereka. Kalau terlambat, mungkin Nona Chong dan aku akan tewas di tangan Moli dan tujuh orang Tosu itu tanpa menanti jawaban. Hang Beng melompat dan lari kembali ke arah bangunan besar di tengah hutan dan rawa itu. Sejenak Hang Li berdiri bingung, akan tetapi ia pun dapat menangkap apa yang terjadi menurut cerita Hang Beng tadi, maka ia pun cepat melompat dan melanjutkan larinya keluar dari daerah itu. Ia merasa amat khawatir akan keselamatan pemuda yang menjadi suhengnya itu, dan ia harus dapat cepat menemukan sepasang pendekar seperti yang dikatakan oleh Hang Beng tadi. Juga kini Hang Li baru melihat kenyataan betapa gurunya, Sin Kiam Moli, yang selama ini dianggapnya menjadi ibu angkat dan gurunya, amatlah jahatnya. Maka ia pun tidak ragu-ragu untuk membantu Gu Hang Beng, kalau perlu ia bahkan siap untuk menentang kejahatan subonya sendiri. Perkelahian antara BKWI dan Moli berjalan dengan sangat serunya dan selama itu, keduanya masih nampak seimbang. Walaupun Moli lebih kuat dalam tenaga Sin Kang, akan tetapi kekurangan BKWI diimbangi dengan kemenangannya dalam ilmu silat yang banyak ragamnya, terutama sekali ilmu SEMKWI Ketsakun yang merupakan ciptaan terakhir dan hasil kerja gabungan dari ketiga orang tokoh sesat itu. Akan tetapi, setelah berkelahi selama empat puluh jurus lebih, mendadak bermunculan tujuh orang Tosu Pek, Lian Pai dan Pat Kuapai yang menjadi tamu di rumah itu. Akhirnya mereka mendengar juga akan perkelahian itu ketika seorang di antara tiga pelayan yang kebetulan mempunyai keperluan kebelakang, mendengar suara denting pedang beradu yang keluar dari lorong rahasia bawah tanah. Ang Nio, pelayan ini, segera memasuki lorong dan melihat betapa Moli berkelahi mati-matian melawan BKWI, sedangkan dua ruangan tahanan telah kosong. Ang Nio cepat berlari ke atas memberitahu kepada tujuh orang Tosu itu dan minta bantuan. Ketujuh orang Tosu itu cepat berlompatan keluar dari dalam kamar sambil membetulkan pakaian mereka dengan tergesa-gesa, lalu mereka memasuki lorong bawah tanah. Melihat betapa Moli berkelahi dengan mati-matian melawan BKWI, mereka pun tanpa diminta sudah maju mengepung. Melihat munculnya tujuh orang musuh baru ini, BKWI maklum bahwa ia terancam bahaya maut, namun ia sudah nekat. Ia rela mati, namun hatinya lega karena Hong Beng dan Hong Li tentu sudah dapat keluar dengan selamat. Ia tidak takut mati, apalagi mati sebagai seorang gagah yang menentang kejahatan. Suaminya yang amat dicintanya tentu maklum, dan akan merasa bangga pula dengan kematiannya. Maka, dengan penuh semangat, pedang di tangan dan tubuh basah oleh peluh, ia siap untuk mempertahankan nyawanya sampai titik darah terakhir. Sementara itu, Sintia Moli sudah marah sekali kepada BKWI. Demikian besar rasa marah dan bencinya sehingga ia berseru kepada tujuh orang tosu yang membantunya, jangan bunuh perempuan keparat ini. Boleh saja buntungi kaki tangannya, akan tetapi jangan buntungi lehernya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup, menyiksanya sepuas hatiku. Pengkhianat keji ini harus mengaku mengapa ia membalik dan membela para pendekar. Seruan yang timbul dari kebencian dan kemarahan yang bergelora ini bahkan menolong nyawa BKWI. Kalau saja tidak ada larangan itu, para tosu maju mengeroyok, agaknya tidak sampai 10 jurus BKWI akan meroboh dan tewas. Akan tetapi, karena dilarang membunuh oleh Moli, tujuh orang tosu itu pun menyerang tanpa menggunakan senjata dan mereka tidak melakukan serangan maut, melainkan berusaha merobohkan saja dan menangkapnya. Tidaklah mudah menangkap seseorang yang demikian lihainya seperti BKWI tanpa membunuhnya. BKWI yang hendak mempertahankan nyawanya sampai nafas terakhir, menggunakan seluruh kepandainya. Baru sekarang inilah selama hidupnya ia menghadapi lawan yang demikian kuatnya. Delapan orang yang rata-rata memiliki tingkat yang tinggi, dan untuk melawan seorang saja dari mereka sudah sukarlah baginya untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi di keroyok delapan. Ia lalu merubah-rubah ilmu selatnya. Bahkan ketika dalam benturan pedang yang amat dasyatnya pedangnya dan juga pedang di tangan Sintiam Moli terlempar dan jatuh, ia melanjutkan perlawanan dengan kedua tangan kosong. Moli juga tidak mengambil pedangnya karena ia merasa yakin bahwa jika dibantu oleh tujuh orang tosu itu, tanpa pedangnya pun ia akan mampu menangkap BKWI. Dalam usaha untuk memeladiri dan kalau mungkin merobohkan para pengeroyoknya, BKWI menggunakan Hekwan Sip Pan Chiang, 18 Curu Silat Lutung Hitam, yang merupakan ilmu khas dari Mendiang Raja Iblis Hitam. Dengan ilmu silat ini, kedua lengan BKWI dapat mulur sampai dua kali lipat ukuran biasa. Tentu saja ilmu ini hebat bukan main dan para pengeroyoknya kadang-kadang berseru kaget dan hampir celaka oleh serangan ilmu ini. Untung saja mereka itu berdelapan sehingga yang lain cepat membantu kalau ada yang terdesak. Juga dalam menghadapi sambaran pukulan atau tendangan lawan, BKWI melindungi dirinya dengan ilmu kebal kulit baja yang dipelajarinya dari Mendiang Iblis Akhirat, juga tendangan Pet Hang Tewi yang dapat dilakukan ke arah delapan penjuru dengan secara susul-menyusul dan cepat serta kuat sekali. Kadang-kadang dia juga mengeluarkan pukulan Hun Kin Pruk Chiang, tangan beracun putuskan otot, dari Mendiang Iblis Mayat Hidup. Tetapi di samping semua ilmu ini, ilmu pukulan Kiam Chiang, tangan pedang, masih terus dia gunakan sehingga menggiriskan para pengeroyoknya, walaupun para pengeroyok itu memiliki ilmu yang tinggi. Sudah berulang kali BKWI menerima tendangan dan pukulan, tapi berkat perlindungan ilmu kebal kulit baja, ia tidak menderita luka walaupun kakayanya sudah robek sana dan sini. Seluruh tubuhnya terasa nyeri-nyeri karena biarpun tidak terluka, tetap saja guncangan-guncangan yang diterimanya membuat tubuhnya nyeri semua. Ia semakin terdesak dan agaknya tidak lama lagi ia akan kehabisan tenaga dan nafas dan akan roboh tak berdanya sehingga ia akan menjadi korban kebencian Shin Kiam Woli yang ingin menyiksanya habis-habisan sebelum membunuhnya. Pada saat ia kembali menerima sebuah tendangan yang kuat dari Oke Chin Chu, Tosu yang adatnya juga amat membencinya karena pernah dikecewakan oleh pelayanannya yang dingin, hingga tubuhnya terbanting dan bergulingan, dan ia terpaksa menangkis dengan kedua lengannya karena pada waktu ia bergulingan itu datang tendangan bertubi-tubi, munculah Gu Hang Beng. Tanpa banyak cakap lagi, Hang Beng menyerbu dan menyerang Oke Chin Chu sehingga Tosu ini terpelanting oleh sambaran angin pukulannya yang sangat panas karena ia tadi menyerang dengan pengerahan tenaga HW Yang Sinkang, satu di antara ilmu Sinkang dari Pulau S. HW Yang Sinkang, tenaga sakti inti api, mengeluarkan hawa panas dan sangat kuat sehingga walaupun Oke Chin Chu tidak terkena pukulan secara langsung, tetap saja dia terpelanting. Semua orang terkejut. Dan melihat munculnya pemuda ini, Shin Kiam Woli menjadi girang. Kiranya pemuda ini belum lagi melarikan diri. Sekarang ia akan dapat menangkapnya dan menyiksanya bersama BKWI. Tangkap pemuda Jahanam ini pula bentaknya dan ia sendiri sudah menyerang Hang Beng dengan dasyatnya. Pemuda ini juga amat membenci Sinkia Woli, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menangkis. Des keduanya terdorong ke belakang. Hang Beng merasa lega dan juga kagum melihat betapa BKWI yang dikeroyok delapan orang lihai itu masih dalam keadaan selamat. Walaupun pakaiannya sudah compang-camping dan wajahnya sudah pucat, dengan tubuh basah oleh keringat dan tampaknya wanita itu lelah sekali. Namun, melihat Hang Beng, BKWI terkejut. Bagaimana dengan Hang Li tanyanya sambil meloncat ke belakang menghindarkan serangan dua orang lawan? Harap jangan khawatir, ia sudah selamat, kata Hang Beng. Ia makin kagum karena dalam keadaan nyawanya sendiri terancam bahaya, wanita itu masih teringat kepada anak itu. Kenapa kau mencari penyakit dan tidak pergi saja kata pula BKWI, agak menyesal mengapa pemuda ini kembali untuk menyerahkan nyawa. Ciong Li hiap, aku masih belum begitu tersesat untuk bisa membiarkan engkau sendirian terancam bahaya. Mari kita hajar iblis-iblis ini kata Hang Beng. BKWI terbelalak dan wajahnya menjadi cerah sekali, sepasang matanya bersinar dan mencorong mendengar betapa ia disebut Ciong Li hiap oleh murid tokoh pulau es itu. Ia tertawa. Hihihi, engkau benar sekali, Gutai hiap. Mari kita basmi siluman-siluman jahat ini. Dan seperti memperoleh tenaga baru, sebuah tendangan kilat mengenai paha indian Tosu, membuat Tosu Pek Lian kau yang menjadi salah seorang di antara pengeroyok itu terpelanting dan ketika meloncat bangun, kakinya agak terpincang. Dia menyumpah-nyumpah dan menerjang lagi. Dengan penuh semangat, dua orang itu mengamuk dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan mereka. Namun, delapan orang pengeroyoknya adalah orang-orang pandai yang setingkat dengan mereka, maka perlahan-lahan, mulailah BKWI dan Hang Beng terdesak lagi. Mereka sudah mulai menerima hantaman-hantaman dan hanya karena kekebalan tubuh mereka dan besarnya semangat mereka saja, maka dua orang gagah ini masih terus melakukan perlawanan bagaikan dua ekor harimau yang sudah terluka dan tersudut, pantang menyerah sebelum roboh. Sementara itu, dengan cepat sekali Hang Li lari menyusup-nyusup keluar dari daerah yang berbahaya karena penuh dengan perangkap-perangkap itu. Berkat kecerdikannya, karena ia sudah hafal benar keadaan di daerah itu, ia mampu berlari keluar di tempat gelap tanpa terancam jebakan dan akhirnya sampai juga ia di luar daerah tempat tinggal burunya. Sampai di sini, Hang Li merasa bingung sekali. Ia disuruh mencari dua orang gagah yang hanya diketahui namanya saja, yaitu Sim Ho dan Kan Milan. Akan tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka dan tidak tahu bagaimana wajah mereka. Ia tak akan mengenal mereka dan kemanakah ia harus mencari mereka. Tetapi Hang Li adalah seorang anak yang cerdik sekali. Ia membayangkan keadaannya. Sekarang ia dapat menduga bahwa kalau Su Hengnya yang bernama Gu Hang Beng itu datang sendirian untuk menyelamatkannya. Karena itu wanita yang disebut BKWI oleh burunya itu pasti datang bertiga bersama mereka yang kini harus dicarinya. Agaknya BKWI itu mengenal subonya, maka menggunakan siasat berkunjung kepada gurunya sebagai seorang sahabat dan kemudian bergerak dari dalam. Kalau demikian halnya, sudah pasti kedua orang temannya itu menunggu di luar hutan ini dan sekarang berada di suatu tempat tersembunyi. Mencari mereka tidaklah mungkin karena mereka bersembunyi, maka ia pun lalu mulai memanggil-manggil dengan suara nyaring. Dua orang gagah yang bernama Sim Ho dan Kan Milan. Jiwi, kalian, keluarlah. Sahabat Jiwi BKWI berada dalam bahaya. Sim Ho dan Kan Milan. Hang Li berjalan ke sana-sini sambil berteriak-teriak. Usahanya berhasil. Belum sepuluh kali ia memanggil kedua nama itu. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di depannya sudah berdiri seorang lelaki dan seorang perempuan yang dapat dilihatnya dalam cuaca remang-remang yang ditimbulkan oleh sinar laksaan bintang di langit. Siapa engkau yang wanita menyapanya dengan suara tegas setengah menghardik? Aku kau Hang Li. Ah dua orang itu cepat memegang lengannya dengan lembut. Kiranya adik Hang Li. Apa artinya teriakanmu tadi tanya yang wanita? Aku yang bernama Kan Milan. Aku sumoy dari BKWI itu. Dan aku sumoy dari ayahmu. Sumoy dari ayah? Tidak ada waktu untuk bicara tentang itu. Hang Li, katakanlah. Apa yang telah terjadi dan bagaimana engkau dapat sampai kesini? Engkau benar, bibi. Tidak ada banyak waktu untuk bicara. Kalianlah yang dicari oleh mereka yang kini berada dalam bahaya besar. Mereka berdua terancam bahaya maut. Di sana ada Sinkiang Moli dan tujuh orang Tosu itu. Berdua Suci BKWI dengan siapa? Ia bersama Suheng Gu Hang Ding. Tadinya Suheng tertawan. Lalu muncul bibi BKWI yang berhasil membebaskan aku dan Suheng. Akan tetapi Suheng menyuruh aku berlari sendiri dan diak kembali untuk membantu bibi BKWI. Mari, mari cepat, biar aku menjadi penunjuk jalan. Jui harus membantu mereka. Tanpa menanti, jawaban, Hang Li sudah melompat ke dalam hutan. Dua orang itu amat kagum dan mereka pun cepat mengikuti jejak Hang Li yang mulai menyusup-nyusup ke dalam hutan itu menuju ke tempat tinggal Sinkiang Moli. Kedatangan Bilang dan Sim Ho sungguh pada saat yang tepat sekali. Ketika mereka tiba di dalam rumah itu, mereka dihadang oleh tiga orang wanita yang bukan lain adalah Pek Nio, Ang Nio dan Hek Nio, tiga orang pelayan dan juga pembantu dan murid dari Sinkiang Moli. Mereka adalah pembantu-pembantu Sinkiang Moli, bisik Hang Li kepada dua orang itu. Tunggu. Siapakah kalian dan mau apa bentak Pek Nio dengan pedang melintang di depan dada? Bilang yang sudah mendengar bisikan Hang Li tadi membentak, menggelinding pergi kalian. Dan ia pun menerjang ke depan. Tiga orang wanita pelayan itu menyambutnya dengan serangan pedang, akan tetapi begitu Bilang menggerakkan kaki tangannya, tiga orang itu berpelantingan ke kanan-kiri dan terbanting keras, tak dapat bangkit kembali. Hang Li kagum bukan main melihat ini. Bibi gurunya. Adik seperguruan ayahnya. Demikian Li Hai. Mari, mari ke sini, Bibi katanya sambil berlari masuk ke dalam rumah itu, diikuti oleh Bilang dan Simhou. Hang Li membuka sebuah pintu rahasia dan mereka pun memasuki terowongan bawah tanah. Kalau tadi Bilang dan Simhou masih heran dan bingung, belum percaya penuh akan keterangan Hang Li bahwa BKWI berada di situ bersama Gu Hang Beng, kini mereka dapat melihat sendiri. Memang Hang Beng bersama BKWI yang sedang dikurung dan terdesak hebat oleh delapan orang pengeroyok itu. Sejenak mereka merasa kaget dan heran sekali. Hang Beng bekerja sama dengan BKWI menghadapi pengeroyokan delapan orang musuh. Sukar untuk dapat dipercaya karena mereka tahu betapa besarnya perasaan benci dalam hati Hang Beng terhadap BKWI. Agaknya pemuda itu telah sadar sekarang dan hal ini membuat Bilang demikian girangnya sehingga ia berteriak nyaring. Hang Beng, jangan takut aku datang membantu. Simhou juga tidak banyak cakap lagi. Begitu tiba di situ, pendekar suling naga ini menggunakan pandang matanya yang tajam mencorong itu untuk menelitihi keadaan. Dia melihat bahwa baik tingkat kepandayan Hang Beng maupun BKWI tidak kalah oleh tingkat masing-masing pengeroyok, dan dia merasa yakin bahwa Bilang akan mampu mengalahkan setiap dari mereka, kecuali wanita cantik itu yang amat lihai. Bilang akan mampu menahan dua orang lawan, Hang Beng dan BKWI menghadapi dua orang lawan dan dia sendiri akan menghadapi empat orang lawan termasuk wanita itu yang dia sangka tentulah Sintia Memoli adanya. Maka dia pun sudah mencabut suling naga dari pinggangnya dan bersama dengan Bilang menyerbu ke dalam arna perkelahian. Ruangan di depan kamar-kamar tahanan itu cukup luas sehingga dia dapat menggerakkan pedangnya yang luar biasa itu dengan leluasa. Munculnya dua orang ini mengejutkan Sintia Memoli dan kawan-kawannya. Akan tetapi tidak membuat mereka menjadi gentar. Bagaimanapun juga, mereka berjumlah delapan orang, merupakan kekuatan yang sukar dilawan. Moli maklum bahwa kawan-kawannya adalah tokoh-tokoh pilihan dari Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai, maka munculnya dua orang yang membantu BKWI dan Gu Hang Beng tidak membuat ia menjadi gentar. Ia sudah menyambar pedangnya dan meloncat ke depan menyambut Simho dan karena ingin cepat-cepat menyelesaikan perkelahian ini, tangan kirinya juga sudah melolos kebutan bulu merah bergagang emas. Dan begitu tubuhnya menerjang ke depan, pedangnya menusuk dada Simho dan kebutannya menyambar ke arah muka pendekar itu. Terang, terak. Ayah Sintia Memoli menjerit ketika tubuhnya terhuyung ke belakang seperti disambar petir. Dia pendekar suling naga teriak Tian Kek Seng Jin yang pernah dikalahkan oleh pendekar ini. Demikian pula Ok Kek Chin Chu amat terkejut melihat munculnya pendekar yang membuatnya gentar itu. Mendengar ini, Sintia Memoli terkejut. Ia sudah mendengar nama besar pendekar yang baru muncul ini dan kini ia memandang ke arah pedang berbentuk suling naga itu. Akan tetapi ia tidak merasa gentar karena ia dibantu oleh teman-temannya dan bersama tiga orang tosu ia pun menerjang lagi ke depan. Sekali ini lebih berhati-hati agar jangan bentrok senjata secara langsung karena ia tahu bahwa tenaga singkangnya masih kalah jauh dibandingkan pendekar ini. Bilang sudah menghadapi dua orang tosu, yaitu Ok Kek Chin Chu dan Sutenya, yaitu Lam Chin Chu, dua orang tokoh Pat Kua Pai. BKWI melawan In Yang tosu sedangkan Hang Beng berkelahi melawan Ang Bin tosu, kedua-duanya dari Pek Lian Pai. Adapun Sim Hou dikepung oleh Sintia Memoli yang dibantu oleh Tian Kek Senjin dan Cho Aung Senjin dari Pek Lian Pai, dan Tian Kong Chinjin yang merupakan tosu paling tangguh di antara mereka bertujuh, karena tosu ini adalah wakil ketua Pat Kua Pai. Hang Li berdiri agak jauh, nonton perkelahian itu dengan pandang mata penuh kagum ditujukan kepada Sim Hou dan Bilang. Sekarang sungguh amat mengejutkan pihak Moli, pertempuran itu berjalan dengan seimbang. Andai kata BKWI tidak demikian lelah dan nyerinya di tubuhnya karena tadi menerima banyak pukulan, seperti juga halnya Hang Beng, tentu ia dan Hang Beng sudah mampu merobohkan lawannya yang hanya seorang saja. Bilang yang tadi sudah melihat kelihayan para tosu, sekarang mengerahkan tenaga dan kepandainya, membuat kedua orang pengeroyoknya cukup repot meski kedua orang pengeroyok itu menggunakan tongkat untuk menyerangnya, sedangkan gadis itu hanya bertangan kosong saja. Hang Beng juga sudah menerima beberapa pukulan keras ketika dia membantu BKWI tadi sehingga gerakannya tidak leluasa, juga tenaganya banyak berkurang. Untung dia memiliki sinkang yang amat kuat dari gurunya, sinkang istimewa dari keluarga Pulau Es Maka biarpun lawannya, Ang Bin Tosu dari Pek Lian Pai juga merupakan tokoh liai, sudah berusaha untuk mengalahkannya, tetap saja kakek tosu sesat itu tidak mampu mendesak Hang Beng. Bahkan ketika Hang Beng memainkan Liong Nen Bun Hoat, ilmu silat yang amat tinggi dan sukar dilawan, yang halus namun mengandung kekuatan dasyat, Ang Bin Tosu terkena dorongan tangan kiri Hang Beng dan kakek ini terhuyung lalu terpaksa meloncat ke belakang. Pada saat itu, BKWI yang keadaannya lebih parah dari Hang Beng, terdesak hebat dan sebuah sapuan tongkat panjang dari lawannya, yaitu In Yang Tosu, membuat ia roboh terguling. Memang aneh, tadi ketika hanya berkelahi berdua saja dengan Hang Beng, dia begitu gigih, tetapi setelah datang bala bantuan, BKWI merasa betapa tubuhnya lelah dan lemah. Hal ini mungkin karena tadi ia tidak melihat adanya harapan dan hal itu membuatnya nekat, dan kini, kelegaan hati melihat kemunculan bilan dan simhou membuat daya tahan batinnya bahkan melemah. Untung Hang Beng cepat menubruk ke depan dan menghantam punggung In Yang Tosu dengan pengorahan tenaga swat In Sinkang yang berhawa dingin. Buk! Punggung itu kena dihantam telapak tangan Hang Beng, keras sekali karena pemuda ini khawatir sekali dan ingin menyelamatkan BKWI yang terancam maut oleh serangan susulan dari In Yang Tosu yang menghantamkan tongkatnya ke arah kepala BKWI. Pukulan tangan Hang Beng itu demikian kuatnya sehingga tubuh In Yang Tosu lantas terpelanting keras, menggigil dan tidak mampu bangun kembali, bahkan tak lagi mampu berkutik. Melihat rekannya roboh, Hang Bin Tosu marah sekali dan dengan teriakan marah dia menubruk ke arah Hang Beng. Ketika itu, Hang Beng yang tadi menggunakan seluruh tenaganya memukul In Yang Tosu, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hang Beng memang sudah amat lelah dan telah banyak menerima pukulan pada saat bersama BKWI menghadapi pengeroyokan delapan orang itu. Maka pengerahan tenaga sekuatnya tadi membuat ia terhuyung dan terengah, dan dalam keadaan seperti itu Hang Bin Tosu menyerangnya dengan pukulan dahsyat dari belakang. Des! Pada saat yang amat berbahaya bagi Hang Beng itu, BKWI menerjang ke depan dan menyambut serangan Tosu itu untuk menyelamatkan Hang Beng. Hebat sekali benturan tangan itu. Akibatnya, tubuh BKWI yang sudah amat lelah dan lemah itu terjengkang dan wanita itu pun roboh pingsan. Namun Hang Bin Tosu juga terhuyung ke belakang dan terengahengah karena benturan tenaga itu sangat hebat, membuat isi dadanya terguncang dan tergetar. Melihat betapa dia baru terlepas dari bahaya maut karena pertolongan BKWI, sehingga wanita itu roboh tidak bergerak lagi, Hang Beng menjadi marah sekali kepada Hang Bin Tosu. Tosu jahat bentaknya. Dan dia pun menerjang Tosu yang sedang terhuyung itu. Hang Bin Tosu yang kehilangan tongkatnya, menangkis dengan kedua lengannya, akan tetapi pukulan Hang Beng amat hebatnya sehingga tangkisan itu runtuh dan telapak tangan kiri Hang Beng mengenai dada Hang Bin Tosu. Kakek ini mengeluh dan roboh terjengkang, tak dapat bergerak lagi. Sementara itu, pedang suling naga di tangan Sim Ho mulai membuat empat orang pengeroyuknya kocar kacir. Pedang itu menyambar-nyambar, menjadi segulungan sinar yang amat panjang dan kuat, mengeluarkan bunyi melengking-lengking seperti orang bermain suling. Empat orang itu berusaha keras untuk mendesaknya, namun sebaliknya mereka berempat yang terdesak dan permainan senjata mereka menjadi kacau balau. Mula-mula Tian Kong Chin Jin yang lebih dulu menjadi korban sinar pedang suling naga. Sim Ho melihat betapa di antara empat orang pengeroyuknya, yang paling tangguh adalah wakil ketua Pai Kua Pai ini dan Xin Kiam Oli. Karena itu, ketika mendapatkan kesempatan dia pun menunjukkan sinar pedangnya mendesak Tian Kong Chin Jin. Ketika kakek ini memutar tongkatnya untuk melindungi dirinya dari sinar pedang, Sim Ho meloncat dan menendang ujung tongkat itu dan pada saat tongkat itu menyeleweng dan terbuka lubang, Sim Ho memasukinya dengan sinar pedangnya. Kret! Robeknya jubah di bagian pundak disusul mengalirnya darah. Pundak itu telah terluka oleh pedang dan seketika lengan kanan Tian Kong Chin Jin menjadi lumpuh kehilangan tenaga sehingga tongkatnya pun terlepas. Pada saat itu pula tiga orang pengeroyuk sudah menerjang dengan cepat sehingga Sim Ho harus meloncat mundur dan melindungi tubuhnya dengan sinar pedang sulingnya sehingga serangan senjata tiga orang pengeroyuk itu dapat ditangkis semua. Pada saat itu, Bilan berhasil merobohkan lem Chin Chu dengan tamparan tangan kirinya yang mengenai pelipis Tosu itu. Lem Chin Chu roboh tak berkutik lagi. Melihat robohnya Sute ini, Oke Chin Chu terkejut dan juga gentar. Dia meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat, apalagi melihat betapa im yang Tosu dan Ang Bin Tosu juga sudah roboh. Bilan kini menerjang ke dalam pertempuran membantu Sim Ho. Tentu saja tiga orang pengeroyuk Sim Ho menjadi semakin repot. Tadi saja mengeroyuk pendekar suling naga, mereka sudah sangat kewalahan. Apalagi kini Bilan ikut maju membantu kekasihnya. Meski gadis ini hanya bertangan kosong, namun tangan kakinya tak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata. Yang merasa penasaran dan marah sekali adalah Sim Kiam Woli. Dia mengandalkan tujuh orang Tosu yang menjadi sekutunya itu dan kini sudah ada tiga orang Tosu tewas, bahkan Tian Kong Chin Chin juga sudah terluka pundaknya dan tidak mampu melanjutkan perkelahian. Oke Chin Chu yang belum terluka agaknya telah menjadi gentar dan menjauh, sehingga yang membantu Moli hanya tinggal dua orang lagi, yaitu Tian Kek Sen Jin dan Cho Aung Sen Jin dari Bek Lian Pai. Biarpun para pengeroyuk itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, kalau Sim Ho menghendaki, dengan ilmu pedang suling naga, agaknya sudah sejak tadi dia akan mampu merobohkan seorang atau dua orang di antara mereka kalau dia bermaksud membunuh mereka. Justru karena dia menahan diri agar tidak membunuh lawan maka sukar baginya untuk merobohkan mereka dan baru saja dia berhasil melukai Tian Kong Chin Chin. Kini, masuknya Bi Lan membuat keadaan menjadi lain. Kalau Sim Ho mengendalikan gerakannya supaya jangan membunuh lawan, sebaliknya Bi Lan masuk dan menerjang dengan serangan dasyat yang penuh niat untuk membunuh lawan. Dan mudah diduga bahwa kebencian Bi Lan dijatuhkan kepada Sin Kiam Woli karena wanita inilah yang telah menculik Hang Li. Perempuan iblis, bersiaplah untuk mampus bentak Bi Lan. Begitu ia terjun ke dalam pertempuran itu, langsung saja ia menyerang Sin Kiam Woli. Wanita ini menyambut dengan sepasang senjatanya, yaitu kebutan dan pedang, yang dengan dasyat menyambut serangan Bi Lan dengan tusukan pedang dan sabetan cambuk ke arah muka gadis itu. Bi Lan bukannya tidak tahu akan hebatnya lawan dari gerakan yang amat cepat dan mengandung angin keras itu, maka ia pun cepat mengelap ke samping dan dengan tubuh setengah berjongkok, dari samping kakinya mencuat dalam tendangan kilat ke arah lutut Moli. Perlu diketahui bahwa seperti juga di KWI, Bi Lan telah mewarisi ilmu dari ketiga orang gurunya. Ilmu tendangan Pet Hang T.WI, tendangan delapan penjuru angin, merupakan satu di antara ilmu dari mendiang iblis akhirat yang sudah dilatihnya dengan amat baik. Maka tendangan yang datangnya tiba-tiba itu amat dasyat, tidak tersangka dan juga selain cepat, mengandung tenaga yang kuat sekali. Sementara itu, melihat betapa kekasihnya kini menghadapi Sien Kiam Moli, Sim Ho merasa khawatir. Di antara tiga orang pengeroyoknya, Moli merupakan lawan yang paling tangguh. Maka melihat majunya di Ilan yang menghadapi Moli, dan sekarang kekasihnya itu diserang dengan hebat menggunakan kebutan dan pedang, Sim Ho menubruk ke depan sambil memutar pedang suling naga di tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga. Pada saat itu, Sien Kiam Moli sedang menghadapi tendangan dari bawah yang dilakukan oleh Bilan dalam posisi setengah berjongkok. Ia mengenal serangan dasyat dan cepat tubuhnya mencelat ke belakang untuk menghindarkan diri dari tendangan itu. Dan pada saat itu, terdengar suara suling naga melengking ketika Sim Ho memutarnya dan menerjangnya. Moli membalikan tubuhnya, menangkis sinar pedang Sim Ho dengan pedangnya, sedangkan kebutan merahnya diputar ke belakang untuk melindungi dirinya kalau-kalau Bilan menyerang lagi. Namun Bilan justru sudah diserang oleh Tian Kek Seng Jin. Kakek ini memang lihai sekali, maka Bilan harus mencurahkan kepandainya untuk menghadapi tongkat kakek itu, sebatang tongkat naga hitam dan mereka terlibat dalam perkelahian yang seru. Terangkuk. Terdengar Sien Kiam Moli menjerit karena pedangnya patah menjadi dua potong ketika bertemu dengan pedang suling naga dan telapak tangan yang memegang gagang pedang itu pun lecet berdarah. Maka lumlah Sien Kiam Moli bahwa ia bersama kawan-kawannya tak akan menang kalau melanjutkan pertempuran itu. Maka sambil memutar kebutannya untuk melindungi dirinya, ia lantas mengeluarkan teriakan malengking dan tubuhnya meloncat jauh keluar melalui terowongan itu. Melihat ini Okie Chin Chu, Tian Kong Chin Jin, Tian Kek Seng Jin, dan Cho Aung Seng Jin, empat orang tosu yang masih hidup, maklum bahwa keadaan amat berbahaya. Mereka pun mengeluarkan suara melengking dan berlompatan untuk melarikan diri. Pada saat Bilan hendak mengejar, Sim Ho memegang lengannya sambil berteriak, Awas! Mereka berlomcatan mundur pada saat terdengar ledakan-ledakan, dan tiba-tiba tempat itu menjadi gelap oleh asap hitam. Kiranya para tosu itu menggunakan alat-alat peledak untuk mencegah pihak musuh melakukan pengejaran. Bilan cepat menarik tangan Hong Li dan mereka bertiarap seperti yang lain, khawatir kalau-kalau asap hitam itu beracun. Tetapi ternyata tidak. Asap itu hanya menggelapkan tempat itu dan tidak mengandung racun. Pada saat Bilan, Hong Beng yang sudah kelelahan dan Sim Ho mengejar keluar, ternyata keempat orang tosu dan Sien Kiam Moli telah hilang tak nampak pula jejaknya. Mereka lalu kembali ke dalam ruangan bawah tanah, menggotong keluar BKWI yang masih pingsan. Setelah berada di atas dan di tempat yang bersih dengan hawa yang segar, mereka bertiga memberikan pertolongan kepada BKWI. Akan tetapi ternyata bahwa BKWI hanya kehabisan tenaga, terlalu lelah dan biarpun ia banyak menerima pukulan seperti juga Hong Beng, namun tidak menderita luka yang parah. Begitu siuman dari pingsannya dan melihat Hong Beng berlutut paling dekat dengannya, BKWI tersenyum kepada pemuda itu dan bertanya lirih, apakah aku sudah mati? Hong Beng menggeleng kepala dan berkata, tidak, engkau masih hidup seperti juga kami semua. Agaknya baru BKWI teringat dan ia cepat bertanya, bagaimana dengan Hong Li? Suci, ia selamat berkat bantuanmu, kata Bilan dan Hong Li segera mendekat. Melihat betapa Hong Beng, Bilan, Simhou dan Hong Li semua berada di situ dalam keadaan selamat, BKWI bangkit duduk dan wajahnya menjadi cerah gembira. Aih, kita telah berhasil. Lalu bagaimana dengan mereka? Moli dan para Tosu itu? Ia melihat ke kanan-kiri lalu memandang ke arah tubuh tiga orang Tosu yang rebah tak bergerak lagi, tubuh Ang Bin Tosu, In Yang Tosu, dan Lam Chin Chu, sedangkan empat orang Tosu lain bersama Sintiam Moli tidak nampak berada di situ. Tiga orang Tosu dan tiga orang pelayan tewas, yang lain-lain melarikan diri bersama Sintiam Moli, kata Bilan. Sayang, BKWI bangkit berdiri. Iblis itu jahat dan palsu. Dalam kesempatan ini kita gagal membahasminya, dan lain kali ia pasti akan menjadi ancaman bagi kita semua. Ia memandang kepada Simhou dan pandang matanya seperti menegur, mengapa pendekar suling naga itu tidak mencegah mereka melarikan diri karena ia tahu bahwa hanya pendekar ini yang memiliki kemampuan untuk membasmi mereka. Ciong liap, mereka memergunakan alat peledak dan menghilang di balik tabir asap hitam sehingga kami tidak berdaya mengejar mereka, kata Hang Ding. BKWI memandang wajah pemuda itu dan menarik napas lega, lalu sambil tersenyum gembira dia berkata, Di samping berhasilnya usaha kita menyelamatkan Kau Hang Li dari tangan Sien Kiam Mo Li, satu hal yang amat mengembirakan hatiku adalah bahwa kini Gu Tai Hiap tidak lagi memusuhi aku. Wajah Gu Hang Beng berubah merah karena dia merasa tak enak dan malu kalau dia ingat akan sikapnya sendiri di masa lalu terhadap wanita ini, juga terhadap Simhou dan Bilan. Mataku terbuka sekarang dan aku menyadari kesalahanku. Biarlah aku menggunakan kesempatan ini untuk mohon maaf dari kalian bertiga atas sikapku yang tidak adil dan penuh dengan prasangka dan kecurigaan terhadap kalian. Aku telah dibutakan oleh ketinggian hati dan iri, katanya sambil memandang kepada Simhou. Simhou tersenyum dan mengangguk. Hidup adalah belajar, saudaraku, sedangkan pengalaman merupakan guru yang sangat baik. Orang yang bisa menyadari kesalahan langkah di masa lalu merupakan orang yang beruntung sekali dan jika ia dapat merubah kesalahannya itu seketika berdasarkan kesadaran, maka dia seorang yang beruntung sekali. Hang Li memegang tangan Hang Beng. Su Heng, sebenarnya apakah yang telah terjadi dengan aku? Sungguh sampai sekarang aku masih bimung memikirkan tentang Subo, Alh, Sin Kiam Moli itu. Selama ini kuanggap ia seorang yang amat baik kepadaku, bersikap baik dan penuh kasih, seolah-olah aku ini anaknya atau muridnya sendiri yang terkasih. Baru setelah Su Heng muncul dan aku memela Su Heng, ia bersikap buruk dan keras kepadaku. Apa sebenarnya yang telah terjadi ketika aku diculik oleh Ang Ilama? Anak baik, akulah yang dapat menjelaskan kepadamu sebab baru saja aku mendengar sendiri dari Sin Kiam Moli. Ketika engkau diculik, yang melakukannya adalah seorang kakek berjubah pendekta lama yang sudah tua, bukan? Dia mengaku bernama Ang Ilama, akan tetapi sesungguhnya penculikmu itu bukan lain adalah Sin Kiam Moli sendiri. Selain memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu sihir, juga Moli pandai menyamar. Di tengah perjalanan, ia menipumu dan pura-pura menjadi penolongmu dengan mengusirang Ilama. Akan tetapi, mengapa ia harus berbuat demikian? Bibi Hang Li bertanya penasaran, tidak melihat apa gunanya Moli berbuat seperti itu. Maksudnya semula adalah untuk sekali bertepuk mendapatkan dua ekor lalat. Pertama, menculikmu untuk menghancurkan hati orang tuamu yang dianggapnya musuh besar karena orang tuamu adalah keluarga Pulau Es dan keluarga Gun Pasir. Dan kedua, untuk mengadu domba antara orang tuamu dengan Ang Ilama, seorang pendekta lama di Tibet yang dihormati oleh para pendekta lama. Sin Kiam Moli adalah anak angkat dan murid terkasih dari mendiang Kim Hwe Anilonio yang tewas di tangan pendekar Suling Naga, yaitu Sin Tai Hiap ini, ketika para pendekar bentrok dengan Kim Hwe Anilonio dan kawan-kawannya. Kalau begitu, tentu dia amat membenciku. Akan tetapi kenapa setelah menculikku, ia tidak membunuhku, bahkan bersikap baik kepadaku, mengambil aku sebagai murid, bahkan sebagai anak angkat, Tadinya memang ia bermaksud membunuhmu, akan tetapi agaknya ia tertarik dan suka kepadamu, Hang Lee, jawab BKWI atau Ceng Siung KWI. Kukira bukan hanya karena tertarik dan suka, sambung bilang. Lebih tepat lagi kalau ia memang merencanakannya, mendidik Hang Lee supaya kelak dapat diarahkan untuk memusuhi keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir. K.O. Hang Lee mengerutkan alisnya. Sungguh keji sekali jika begitu. Akan tetapi kenapa kemudian datang seorang kakek bernama Ang Ilama yang persis dengan kakek yang dulu menculik aku dan terjadi perkelahian antara kakek itu dan Subo, Alh, Sin Kya Moli? Bilan yang kini memberi keterangan. Gara-gara Moli mengaku sebagai Ang Ilama, ayah dan ibumu mencari Ang Ilama ke Tibet dan hampir terjadi bentrokan antara mereka. Akan tetapi orang tuamu tahu bahwa Ang Ilama memang tidak bersalah dan menduga bahwa ada orang lain yang mempergunakan nama kakek pendeta lama yang salah itu, maka dengan kecewa dan berduka mereka pulang. Ang Ilama sendiri merasa penasaran karena namanya dipergunakan orang. Dia melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menduga bahwa Sin Kya Moli yang menyamar sebagai dirinya dan datang untuk menegurnya dan membebaskanmu. Akan tetapi dia kalah dan bahkan terluka, lalu tewas di depan para pendeta lama. Karena kata-kata terakhir darinya menyebut nama orang tuamu, para pendeta lama menyangka bahwa Ang Ilama terbunuh oleh orang tuamu. Di sini, siasat yang dipergunakan Sin Kya Moli hampir berhasil, yaitu mengadu domba antara orang tuamu dengan para pendeta lama. Jahat sekali Hang Li kembali berseru penasaran. Masih ada lagi, kini Gu Hang Beng yang melanjutkan. Orang tuamu mengadakan pesta ulang tahun, dengan maksud mengumpulkan semua tokoh Kang Ogu agar supaya mereka membantu mendengarkan di mana kau berada dan siapa yang menculikmu. Ketika semua orang hadir, Sin Kya Moli menyuruh pembantunya untuk mengacaukan pesta itu dengan mengadu domba antara orang tuamu dengan Ciong Li Hiap ini, dengan jalan menukar bingkisan Ciong Li Hiap ini dengan bingkisan lainnya yang berisi segumpal rambutmu dan hiasan rambutmu. Tentu saja hal itu menggegerkan, dan celakanya, aku sendiri yang tolol percaya sehingga menjatuhkan fitnah kepada Ciong Li Hiap. Airh, Gu Tai Hiap, harap jangan sebut-sebut lagi urusan itu. Melihat betapa kini engkau merubah sikapmu kepadaku saja sudah mendatangkan kebahagiaan besar di dalam hatiku. Siapa orangnya yang takkan curiga kepadaku mengingat akan masa laluku? Suci, jangan bicara seperti itu. Pada akhirnya semua orang akan tahu bahwa engkau benar-benar telah kembali ke jalan benar, kata Bilan. Tepat sekali Hang Beng berseru. Aku tadinya lupa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tanpa dosa, dan bahwa orang yang pernah bergelimang dosa sekalipun dapat bertobat dan menjadi orang yang baik. Aku telah bersikap bodoh dan tidak adil terhadap Ciong Li Hiap, Saudara Sim Hong dan Bilan. Biarlah dalam kesempatan ini aku mengaku salah dan mohon maaf sebesarnya. Tanpa ragu-ragu Hang Beng lalu menjurah ke arah tiga orang itu yang cepat membalas. Hanya Bilan yang membalas agak ragu, karena bagaimanapun juga hatinya masih panas kalau teringat akan sikap Hang Beng kepadanya. Mereka lalu bersepakat untuk membakar saja sarang Sin Kiam Woli itu. Berkobarlah api membakar rumah yang penuh rahasia itu, membakar seluruh isi rumah berikut jenazah tiga orang tosu dan tiga orang pelayan wanita. Api berkobar besar bagai menyambut munculnya matahari pagi dan empat orang gagah itu lalu mengiringkan Kau Hang Li meninggalkan bukit itu dan kembali ke Pauteng. Kau Chin Leong dan istrinya, Sumahui, menyambut kedatangan rombongan yang membawa putri mereka itu dengan kebahagiaan besar. Sumahui merangkul putrinya sambil mengucurkan air matu dan suami istri ini, yang ditemani oleh Sumat Chiang Bun, mengaturkan terima kasih kepada BKWI, Bilan dan Sim Hou. Pandangan Sumat Chiang Bun terhadap Sim Hou dan Bilan yang memang sudah meragukan sikap muridnya, kini menjadi cerah, bahkan dia pun merasa kagum terhadap BKWI. Juga Kau Chin Leong dan istrinya kini tanpa ragu menganggap BKWI sebagai seorang wanita berjiwa pendekar yang gagah perkasa dan pantas dianggap sebagai rekan. Setelah menyerahkan Hang Li, Sum Hou dan Bilan lalu menceritakan kepada suami istri itu tentang semua rahasia dibalik petistiwa yang menode nama suami istri itu, juga mengenai siasat yang dilakukan oleh Sim Kiam Moli untuk mengadu domba dan menjatuhkan nama keturunan Pulau Es dan Gulun Pasir. Legalah hati Kau Chin Leong. Selain putrinya telah dapat ditemukan kembali, sekaligus juga nama keluarganya dapat dibersihkan. Dia pun cepat membuat surat penjelasan dan mengirimkan surat kepada para pendeta lama di Tibet, menerangkan mengenai perbuatan Sin Kiam Moli menculik putrinya dengan menyamar sebagai ang ilama dan kemudian melukai pendeta itu sampai tewas. Sim Hou dan Bilan lalu berpamit untuk pergi ke Gulun Pasir, menghadap pendekar naga sakti Gulun Pasir, yaitu kakek Kau Kocu dan nenek Wan Cheng, mohon doa restu mereka karena mereka telah berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka oleh kakek dan nenek suami istri yang sakti itu, dan mohon doa restu agar mereka dapat melangsungkan perjodohan antara mereka. Beberapa bulan kemudian, pernikahan antara Kian Bilan dan pendekar suling naga Sim Hou dilangsungkan dengan sederhana. Acara ini dihadiri oleh keluarga Pulau Es dan Istana Gulun Pasir, juga para pendekar dan sahabat-sahabat mereka sehingga cukup meriah. Ketika mereka menikah, Bilan berusia 20 tahun dan Sim Hou berusia 35 tahun, BKWI atau Cheong Siung KWI bersama suaminya, Yeo Jin, datang hadir dan karena semua pendekar telah mendengar belaka akan semua jasa BKWI, dan mereka mendengar bahwa sekarang BKWI betul-betul telah menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan menentang kejahatan, maka semua orang bersikap ramah dan hormat kepadanya, melupakan masa lalunya. Juga kedua saudara kembar, Gak Jitkong dan Gak Goatkong, datang bersama istri mereka, So Wilan, dan putera mereka yang masih kecil. Hadir pula kakek Chu Kang Bu dan istrinya, Yeo HWI, dan putera mereka, Chu Kun Tek yang pernah pula jatuh cinta kepada Bilan. Gu Hang Beng dan gurunya, Suma Chiang Bun, membantu Kau Chin Leong dan Suma Hui yang menjadi tuan rumah dan wali karena pernikahan itu dilangsungkan di Pao Teng, di rumah suami istri ini. Bahkan kakek Kau Kocu dan Nenek Wan Cheng hadir pula di dalam pesta perayaan itu. Suma Cheng Leong dan Kambi Eng juga hadir. Bahkan Tiong Kahi Hwasyo juga hadir. Dan yang mendatangkan kegembiraan besar adalah hadirnya kakek Sakti Bu Beng Lokai atau Gak Bun Beng, bersama dua orang muridnya, yaitu Sumalian dan Paulisian. Tidak ketinggalan pula pendekar Sakti Kam Hang dan istrinya, Bu Cisian. Di antara para tamu, terdapat pula wakil-wakil dari partai-partai perselatan dan pendekar-pendekar yang terkenal di waktu itu. Dan peristiwa yang mengembirakan ini menjadi penutup dari cerita suling naga ini, agar tidak terlalu panjang dan berteletel. Tentu saja kisah ini masih ada kelanjutannya yang akan menceritakan keadaan keturunan para pendekar itu setelah menjadi dewasa, seperti Sumalian, Paulisian, Kau Hang Li, Putra Gak Kembar dan lain-lain. Juga menceritakan kembali tokoh-tokoh dalam cerita ini, terutama sekali Gu Hang Beng dan Chu Kuntek yang semenjak ditolak cinta mereka oleh Kean Bilan, belum juga dapat menemukan penggantinya. Dan munculnya tokoh-tokoh baru akan membuat cerita lanjutan suling naga menjadi kisah yang tidak kalah seru dan menariknya dibandingkan dengan kisah lain, dan semua itu akan memadatkan kisah baru P.K.O. Choan, kisah si Bangau Putih, yang menjadi lanjutan dari kisah suling naga ini. P.A.M.A.T.